Hai hai para pecinta sepak bola Indonesia Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Singapura dengan skor 4-2 di semifinal piala AFF yang berlangsung secara dramatis pada Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 menimbulkan kontroversi baru nama Ardes Gunawan mendadak trending di Twitter dan Instagram pasalnya ia membuat instastory mengenai opini nya tentang kemenangan Indonesia pada postingannya ia mengatakan masuk final AFF gembiranya serasa pahlawan legenda juara piala dunia hampir kalah di kandang sendiri melawan sembilan pemain banyak gaya dan provokatif intinya overrated no offense tapi ini adalah salah satu dari sedikit indikator bahwa Indonesia masih belum matang di cabang sepak bola apresiasi untuk kerja keras pelatih dan para pemain muda Indonesia tapi gue harap gak juara sih aneh banget tim yang hampir kalah dari sembilan pemain bisa juara Semoga Thailand atau Vietnam aja yang enggak ada korelasinya gue dukung Singapur dan Thailand bukan berarti gue gak cinta negara alasannya yah ribet seribet ngorek hati wanita ujarnya di postingan tersebut dan tanpa waktu yang lama akun Ardes Gunawan langsung diserang oleh para netizen walaupun postingan tersebut sudah tidak ada di akun tersebut tapi para netizen terus mengungkapkan rasa kesalnya di kolom komentar postingan lama Ardes Gunawan mungkin Ardes Gunawan hanya mengungkapkan opini nya mengenai timnas Indonesia namun banyak dari para netizen menganggap akun tersebut hanya membuat kontroversi agar namanya bisa naik seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia mendukung penuh timnas Indonesia karena timnas Indonesia telah berjuang dengan penuh tenaga hingga bisa sampai ke babak final piala AFF kita doakan saja timnas Indonesia bisa mengharumkan nama negara Indonesia diajang sepak bola piala AFF dan apapun hasilnya di babak final esok para pendukung tetap mengapresiasi atas pencapaian timnas Indonesia yang tak mudah ini kami yakin timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang tak akan mengecewakan Indonesia pasti bisa Garuda jaya selamanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.